Terima kasih Ada dirimu dan dirinya dalam hidupku Mengapa yang lain bisa mendua dengan mudahnya Namun kita terbelenggu dalam ikatan tanpa cinta Atas nama cinta hati ini tak mungkin terbagi Sampai nanti bila aku mati Cinta ini hanya untuk angka Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Atas nama cinta ku relakan jalanku berada Asalanku akhirnya denganku Fit Biar tambah seru gimana kalau kita taruhan Siapa yang kalah Buka baju situ persatu Kok gitu? Mau diterusin gak nih? Ya udah deh Vino, Vino Vino Mana nak? Itu Halo sayang Kamu lagi ngapain sayang? Biasa lagi ngurusin ke pending nih Kenapa sayang? Nanti malem Kamu lembur gak? Emangnya kenapa? Kamu Mau menuhin janji kamu yang waktu itu ya? Hmm? Jadi aku bilang cepet nih Apaan sih? Ayo dong Fit Jangan ketunda terus Aku bingung Fit Kamu sebenernya cinta gak sih sama aku? Masa pernah aja pareng Kok bisa-bisanya sih kamu ngomong kayak gitu sama aku? Ini tuh sama sekali gak ada hubungan antara cinta siap atau gak siap Ya maaf ya Gak apa-apa Rel Seharusnya tuh aku yang minta maaf sama kamu Aku ada idea buat kamu Apaan tuh? Ada deh ya Makanya pulang aja malem-malem ya Iya istriku Gimana Mos? Proposalnya? Ini Lama-lama aku bete deh sama Vino Kenapa sih aku mesti sial banget kerja sama-sama orang kayak dia? Kamu gak boleh gitu Mos Nah jadi Aku yakin Kamu sama Vino bisa jadi partner yang hebat dan saling dukung Oke Kayaknya ide ini kurang bagus deh Mos Karena resikonya terlalu besar Ide yang bagus itu harus bisa meminimalkan resiko Kalo gitu nanti aku revisi lagi deh Terus yang satu lagi mana Mos? Ya ampun Kenapa Mos? Kemaren tuh udah aku siapin Rel Tapi aku lupa naruhnya dimana Tuh cewek pasti kelimpul gak nyari file ini Abis ceroboh banget sih File aku ditinggalin di warung Untung gua ambil Emangnya enak Mau telfon dicuekin Makanya Kau pikir cuma kamu aja yang bisa seenaknya sama aku Serah Kau yang butuh siapa juga Moza Kamu pernah nyewakin aku waktu aku ngelambain tangan ke kamu Dan sekarang giliran kamu ngerasain itu Rasain Enggak Neng Ya ampun Bu saya inget banget Kemaren tuh saya taro di meja sini Ini saya makan di meja sini Dan kayaknya mapnya ketinggalan Ibu nyimpenin buat saya gak? Enggak Neng Ya ampun Berarti mapnya ilang dong Mana file nya penting banget lagi Gimana dong Bu Neng Kayaknya mapnya dibawa sama cowok itu Cowok Halo Eh Vino Waktu kamu menemuin map itu Kenapa kamu gak telfon aku? Kau pikir kamu tuh siapa sih? Dengar ya Gara-gara kamu aku tuh jadi panik Kamu tuh bikin buang-buang waktu aku tau Ih Ah file nya Moza udah ketemu Belum real Tapi kalo lu ada keperluan Biar gue nyelesaikan laporannya ya Ya udah tolong beresin sesuai yang gue briefing ya Beres Dan suruh Moza nganterin file nya ke rumah gue aja Al Soalnya Kok gak enak Fitri kelamaan nunggu Nanti gue bilangin Moza ya Bye Dok Ini hasil foto-foto yang kemarin Besok tolong kasih perutama ya Aku balik dulu ya Ya makasih ya Cari siapa Mbak? Ehm Saya cari bos kamu Namanya Pak Varel Bisa tolong panggilin gak? Ehm Pak Varel Tadi Pak Varel lagi sibuk Ada pesan Bilang aja istrinya datang ya Permisi Saya pulang dulu Pak Varel Apa-apaan sih? Ikau bener-bener ini Selingkuh sama istri bos kamu sendiri Saya bilangnya baru terasa ya Ya sekali kali boleh dong Selingkuh sama istrinya bos Aduh Aku Ehm Bu Katanya Belum pernah malam pertama sama Pak Varel ya Hehehe Wah Papa jadi jualan bakso Emangnya kena apa nak? Kamu malu ya? Juga sih gak malu Tapi juga malunya Kalau Papa tuh Jadi pencuri sama maling Hmm Bisa aja kamu nak Kalau Ada Penggemar Papa yang menegokin Papa Papa malu gak? Kan Papa artis Iya ya Kalau gue ketemu penggemar gue Terus minta foto Amat tanda tangan Wah Gengsi juga nih Kenapa Gengsi Pak? Suruh foto aja di depan dirobaknya Kan ketambah Keren Nah Bisa aja cuma ngeledekin doang Udah sana Masuk Belajar Soalnya besok pagi-pagi Papa mau ke juragan bakso yang di ujung jalan sana Terus Kita bareng-bareng ya Ke depan sekolah kamu Apa jadi? Mangkal di depan sekolah juga Emangnya kenapa nak? Kamu malu ya? Engga sih Pak Juga gak malu Juga malunya kalau Papa tuh Gua jain guru-guru Alhamdulillah Gua dapet duit 1 juta dari Koiwan Jadi bisa buat ke dokternya juga Bayar SPP Sama modal jualan bakso circilan Mudah-mudahan aja bisa laris Terus gue bisa jadi pengusaha terkaya Norman Pengusaha bakso terkaya di Indonesia Pak Pak Bagusan ini Pak Pasti kita laku banget Pak Pintar ide kamu Kalau dengan gini kan Bakso Papa bisa laris Soalnya Bakso nya artis Tadinya aku capek banget Fit Tapi setelah gak senyum kamu Capek aku jadi hilang Ini dia Kamu benerin ya Fit Terima kasih ya Serian Real Mami juga ada sesuatu buat kamu Nih Mami sengaja kok Beli jam baru buat kamu Mami care banget sih sama aku Makasih Ami Sama-sama Real Waduh Kayaknya udah ada persaingan nih Antara menantu sama mertua Farel kok ngomongnya gitu sih Aku tuh sama Mami kamu gak mungkin akan ribut Gak mungkin akan berantem Ya kan nih Iya aku cuma canda kok Eh tapi aku pakai yang mana nih Terserah Kela Kamu itu mau kemana malem-malem begini Atas Nama Cinta Halo, Assalamualaikum, Kay. Kamu masih di kantor, ya? Aduh, iya, Kay. Aku minta maaf ya, sayang. Finca udah tidur? Udah. Nih, aku lagi nungguin kamu. Kok kamu lama banget, sih? Maafin aku ya, sayang, ya. Bentar lagi aku pulang, kok. Ya? Iya, tapi cepet-cepet, ya. Ntar keburu luntur. Apanya luntur, Kay? Oh, enggak. Udah, ya. Giliran Kayla udah pulang ke rumah mama, aku malah lembur. Tapi tadi kasihan, Farel. Besok aja deh. Kasian istri sama anak udah nungguin. Kayla! Kay! Kayla, tolong dong gorengin kerupuk, ya. Soalnya, kalau enggak pakai kerupuk, Nadine enggak mau makan. Sekalian siapin makan malam, ya. Sebentar lagi kan Aldo pulang. Tapi, Ma. Tapi kenapa sih, Gay? Kayla, kamu itu mau kemana malam-malam begini? Enggak kemana-mana, kok. Hah? Tapi kamu rapi banget. Make up-nya lengkap. Kamu mau pergi sama Aldo, ya? Ya, Ma. Kenapa sih, Ma? Emang enggak boleh ya, ko, dan-dan. Tapi cuma mau di rumah doang. Ya, boleh dong, Tante. Tante kan jadi makin cantik. Tante kan jadi makin cantik. Terus, gue main sama siapa doang? Sama bantal. Fit. Fitri, sayang. Ini tidur beneran enggak sih apa? Boongan. Baik, cepet siang. Tidur beneran lagi? Aduh, Pak. Udah enggak tahan gue. Apaan ini? Udah, berenang aja deh. Nyarlahin energi. Kay? Wah, Kay. Kamu cantik banget. Duh, Ben. Iya, iya. Aku minta maaf ya. Udah pulang telat. Kenapa lagi, Kay? Kamu masih marah sama aku. Enggak. Kay, kok dihapus? Habisnya bete nunggu kamu kelamaan. Tapi karena aku udah minta maaf sama kamu. Udah, aku ngantuk pengen tidur. Oke. Masih, ngomong terus pegang-pegang. Masih. Kayaknya orang berenang. Ah. Asyidaga. Tidak. Parah. Malah-malah begini berenang. Astaga, si. Rhea. Parah. Aduh. Kok tiduran sih? Parah. Pasti parah-parah. Rhea. Apa ya, Rhea? Aduh, Rhea. Kamu tuh ngapain malam-malam berenang? Tuh kan jadi bebangkis melulu. Eh, isi kamu kemana? Tidur. Tidur? Aduh. Kok bukannya nemenin kamu? Ngapain aja sih kerjaan dia? Bagaimana kamu berenang? Gimana kamu tuh? Suami kayak gini bukannya diurusin. Malah kamu tuh enak-enakan tidur. Sini, Oma. Biar Fitrin terus. Gak usah. Ya. Udah telat. Sekalian kamu bikinin aja teh panas buat farol. Tuh kan. Kamu tuh ada-ada aja cari penyakit. Nah, tuh. Tau deh, tuh. Nirel, minum dulu ya. Supaya hangat. Nah. Nirel. Kamu berenang gara-gara aku ketiduran ya? Maafin aku ya. Aku gak sengaja. Tadi aku ngantuk banget. Kamu pasti marah banget ya sama aku. Nirel. Kamu nyesel ya nikah sama aku. Ya, enggak. Lovit. Kamu pikir aku nikah sama kamu tujuannya itu doang? Gatau lah, Rell. Tapi... Aku ini bener-bener gak pantas ya sama kamu. Kamu dengarkan kata-kata Oma tadi. Lovit. Kok itu nyakitin perasaan kamu. Enggak usah didengerin. Tapi Rell, aku ini emang banyak banget kekurangannya. Ya. Fit. Aku gak pernah ngeliat kekurangan pasangan. Aku pasti ngeliat melihat kelebihan kamu. Aku malah suka ngeliat kekurangan aku, Fit. Kok gitu? Ya, karena... Aku udah camukkan dalam pikiran aku itu. Supaya aku gak nuntut macem-macem sama kamu, sayang. Masa sih banget, Rell. Kamu tuh baik banget. Aku seneng banget. Dan bersyukur... Alhamdulillah aku bisa dapetin suami yang baik banget kayak kamu. Aku baikkan sih. Aku farah gak marah ya. Besar kan, eh? Kees, keelahku disiap kok. Iya, iya. Aku pusing banget. Kenapa semalam SMS sama telepon aku gak kamu respon? Kalau kamu mau jadi pembicara yang baik, kamu harus jadi pendengar yang baik dulu dong. Kamu gak nyadar apa? Nasihat itu tuh lebih pantas buat kamu. Selama ini kamu gak bisa diajak komunikasi. atas nama cinta. Tidak. 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 Selamat cieaggi. Tidak. Tidak. Itu bapak kamu kan? Kok bapak kamu jualan bakso sih? Iya. Bukannya kamu udah pernah bilang kalo bapak kamu itu artis? Iya, Din. Artis juga manusia kok. Berarti kan artis juga boleh jualan bakso. Yuk masuk, yuk masuk, yuk. Pagi, Pak. Kayaknya nggak enak ya kalau manggil saya, Pak. Gimana kalau manggil nama aja? Biar lebih akrab. Iya, Mil. Ah, pagi ini aku minta kamu ke alamat ini ya. Kamu pergi sama Bram. Sama Bram, Pak. Ah, Mil. Nggak bisa sama yang lain? Emang kenapa sama Bram? Justru saya sengaja nyuruh Bram ikut kamu. Supaya dia bisa belajar banyak dari kamu. Rel. Kamu jadinya pake jam tangan yang mana, sayang? Oh, yang dari Fitri. Nggak apa-apa kok. Yang dari Mami simpen ya. Tunggu dong, Mi. Alteransinya belum selesai. Iya. Rel. Kamu kok pake dua-duanya sih? Iya, kan biar Fitri sama Mami sama-sama senang. Nah, Farel. Kamu memang anak yang baik. Nggak mau mengecewakan istrinya setaligus ibunya. Kamu nggak apa-apa ke kantor begitu? Hmm, nggak apa-apa, Bi. Siapa tahu jadi tren. Ada-ada aja kamu, Turel. Kenapa sih? Mendingan pake yang baru aja. Yang lama kan bisa disimpan. Nggak apa-apa, Oma. Kok masih kuat kok pake dua jam kayak gini? Jadi, Oma, usah khawatir ya. Mana filenya? Makanya, lain kali jangan ceroboh. Jangan kasih nasihatnya kalau nggak diminta. Kenapa semalam SMS sama telepon aku nggak kamu respon? Kalau kamu mau jadi pembicara yang baik, kamu harus jadi pendengar yang baik dulu dong. Kamu nggak nyadar apa? Nasihat itu tuh lebih pantas buat kamu. Selama ini kamu nggak bisa diajak komunikasi. Kayaknya kamu butuh psikolog deh. Jangan kasih nasihat kalau nggak diminta. Nunggu apa lagi kamu, Mas? Emang aku suruh ngapain? Ya, kamu masuklah ke dalam tuh ya. Ke dalam rumah itu. Kamu hitung berapa kamarnya. Kamu ukur luas tanahnya, luas bangunannya. Kamu lihat semuanya. Kamu cek kondisinya. Gitu aja dikasih tahu sih. Yaudah, kamu aja. Kamu lupa ya? Kamu sekarang bukan istri aku lagi. Kamu tuh kan sekarang jadi bos aku. Makanya kamu bisa nyuruh aku senaknya. Iya kan? Walaupun atasan kamu itu bukan aku, aku yakinnya kan nyuruh hal yang sama ke kamu. Sensitif banget sih. Ya, memang. Tapi nggak arogan kayak kamu. Masa rekois. Masa aku lupa lagi. Masa aku lupa lagi. Ya, handphone. Makasih ya, Cinta. Apa lagi yang ketinggalan? Belum nyium istriku. Eh, Mami, Mami. Mami, Mami. Boong kamu. Fit, pokoknya sebelum kita berhasil ngelakuin itu, tiap pagi sebelum berangkat ke kantor, aku akan nyium kamu dua kali. Papi, papi. Papi. Kita nyium dua kali. Om Arwah. Jangankan Om Mavid. Arwah opa aja aku gak peduli. Kok pake ngomongin Arwah opa segala sih? Kamu sih ya. Kamu, udah dibilangin. Pak, gimana, Pak? Laku keras, Nak. Lihat nih, Papa uangnya banyak banget. Terus basenya juga udah mau habis. Sisanya buat juga ya, Pak. Tenang, Nak. Emang Papa udah sediain buat kamu? Bentar ya. Mbak Fitri, saya mau minta tolong, boleh gak? Minta tolong apa? Saya, saya mau minjem uang. Saya lagi butuh biaya. Anak saya sakit, Mbak. Astagfirullahaladzim. Sakit apa, Bi? Sakit diare. Saya mau minjem sama nyonya. Tapi saya gak berani. Kira-kira berapa ya, Bi? Sebulan gaji saya, Mbak. Bibi tenang aja ya. Sekarang saya coba minta dulu sama suami saya. Ya. Makasih ya, Mbak Fitri. Iya. Ya, sayang. Kamu lagi sibuk banget ya. Gimana? Kamu masih pusing? Udah gak bersin-bersin lagi, kan? Oh, enggak kok. Udah cukup siap lah buat ntar malam. Ntar malam? Ya, kamu gak pengen, kan, ngeliat suami kamu tiap malam berenang terus? Iya, Rel. Insya Allah, aku siap. Aku tuh mau ngomong sesuatu sama kamu. Tadi tuh, Bibi minta tolong banget sama aku. Dia minjem uang karena anaknya sakit. Aku gak tega, Rel. Kamu gimana? Mau minjemin gak? Ya udah, kasih aja lah. Itu uangnya ada di laci, di samping tempat tidur. Kamu ambil aja ya. Beneran, makasih banyak ya. Ya udah, biar aku nanti ambil, kasih ke Bibi. Ya. Eh, fit fit. Assalamualaikum. Bukan masalah uang, tapi rasa hormat. Setidaknya dia tuh harus ngomong dulu sama kamu. Sebelum dia meminjamkan uang itu sama si Bibi. Makasih ya, Mbak. Makasih banyak. Eh. Oma, Mami, ini, Bibi itu lagi butuh uang, soalnya anaknya lagi sakit di kampung. Fitri ngasih uang ini buat Bibi, ya sengaja supaya anaknya Bibi bisa diubatin. Ya, gak masalah kok, sayang. Ah, Bibi, cepetan dong kirim uangnya ke kampung, ya. Makasih, Nyonya. Iya. Oma, Mami, Bibi ke kamar dulu, ya. Lihat tuh, Lia. Baru aja dia dateng, udah sok kuasa di rumah ini. Pembantu kamu kan udah kamu gaji. Buat apa dia pake pinjam uang segala, pake alasan anak yang sakit di kampung segala. Pasti ya, Fitri itu mau nyuap tuh, mau nyuap si Bibi gitu, supaya sebuah pembantu itu tunuk sama dia. Makasih, gak gitu kok. Lagian rumah ini kan rumah Fitri juga. Ya, mungkin Bibi pengen ngomong sama kita, kitanya gak punya waktu. Jadi dia ngomongnya sama Fitri. Bibi, bukan masalah uang, tapi rasa hormat. Setidaknya dia tuh harus ngomong dulu sama kamu, sebelum dia meminjamkan uang itu sama si Bibi. Eh, lagian emangnya tuh ya anak si Bibi itu mau sekarat. Sampai dia tuh gak sempet ngomong sama kamu dulu. Gini aja ya, Lia, ya. Mama itu bukannya benci sama Fitri, ya. Tapi seharusnya ya, dia itu tahu hubungan dia dengan kamu. Bagaimana, seperti apa. Maksud mama, kamu itu mertuanya, dia itu menantu. Jadi seharusnya dia itu tidak semomong kayak gitu. Lia, coba ngomong sama Fitri ya, mam. Wah, gitu dong. Sebagai mertuanya harus punya Wibawa. Benar juga ya, kata oma. Kok Fitri jadi agak berani gitu? Tapi Fitri gak mungkin berniat lain selain tulus. Mami, maaf, Mi. Gak ngeliat, keasikan beres-beres. Eh, gak apa-apa kok, Fit. Fitri, tapi kok kamar kamu wangi banget? Iya. Buat nyambut parel, Mi. Ah. Ya udah, kalau gitu Mami keluar dulu ya, Fit. Mami gak mau ganggu kamu, ya. Nak, kamu belajar yang benar ya. Jangan akal. Emangnya, papa mau kemana? Papa mendingan manggal di depan SMA dasa aja deh, nak. Papa gak tega. Kalau misalnya kamu diledekin lagi sama teman-teman SD kamu itu. Papa gak percaya ya sama Yuga. Yuga gak apa-apa kok, pa. Beneran. Kamu gak malu diledekin jadi anak tukang baso. Enggak, pa. Yuga malu kalau papa gak kerja. Yuga sedih kalau papa nganggur. Dan kita kelapetan kayak waktu itu. Kamu memang anak yang hebat, nak. Cuman kamu yang bisa ngertiin papa. Dan tidak menuntut macem-macem dari orang tua. Papa juga gak pernah kok menuntut macem-macem mama juga. Pa. Tolong tanda tangan yang ini dong, pa. Apaan nih? Dapet lima. Aduh, kamu gimana sih, nak? Kamu gak pernah belajar ya? Eh, paul. Aduh, jangan gitu dong. Malah-malahin papa aja. Kata papa, kita gak saling menuntut. Iya sih. Tapi gak gitu caranya, nak. Kamu tuh harus belajar yang benar. Kerja keras ya. Jangan senaknya gini dong. Iya deh, pa. Maaf. Abisnya gak ada lagi yang ngajarin juga. Kayak dulu ada om Aldo yang pinter. Kita mau pulang aja ya ke rumah yang ya. Apa? Yuga gak mau. Yuga-nya maunya nemenin papa. Nih. Tapi masih meninggak kamu sih. Dulu papa matematiknya dapet empat. Hah? Dapet empat, pa. Juga pergi dulu ya, pa. Awas ya, pa. Dagang yang bener. Jangan gue jelin cewek terus. Ya, pa. Iya, nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jadi gue ini nasihatin? Sebenernya gue nih siapa sih? Bapaknya apa anaknya? Dan... Saya suka yang ini. Tapi kalau saya boleh rekomen, ada satu studio yang lumayan bagus dan lengkap. Namanya Dazzling Studio. Saya minta kamu untuk melakukan pemotretan di sana. Dazzling Studio? Kenapa? Kamu baru denger ya? Ya. Memang dia... Lumayan baru. Tapi itu milik rekanan saya. Silahkan saya coba, pa. Alamatnya di... Kamu tanya sama si Moza. Ya, dia tuh alamatnya. Hah. Moza lagi. Moza lagi. Dasar cowok aneh. Tadi nanyain alamat. Giliran di tufan balik gak diangkat-angkat? Ih, kok malah dirijek sih? Maunya apa sih ini cowok? Hah. Dia tuh kenapa sih? Eh, bener-bener gak mau ngangkat lepon dari aku. Butuh. Tapi kayaknya gak butuh. Ibelin banget sih. Vino? Percara hewet lo. Aku minta alamat. Bukan lo ngobrol-ngobrol sama lo. Ibelin banget sih ini orang. Halo. Halo, Assalamualaikum, Kei. Kei, kamu jutek banget sih ngangkat teleponnya. Sampai kapan kamu marah sama aku, Kei? Bisa kamu nyebelin. Iya, iya. Aku emang ngeselin sama kamu. Gini, Dini. Gimana kalau aku nembus kesalahan aku dengan kita nonton nanti malam? Nonton? Yang bener, Al. Nanti Vinsa dititipin ke Mama, terus kita pacaran lagi berdua. Mau gak? Wah, aku mau banget. Hei, Mas. Om, aku nyerah deh. Soal apa? Kamu tadi jadi ketemu sama Pak Soni? Itu jadi, Om. Dan kayaknya prospeknya bakalan bagus. Karena mereka setuju sama konsep yang kita ajuin. Itu bagus. Terus soal apa? Soal Vino, Om. Vino. Soal apa lagi? Dia tadi jadi nanya sama kamu alamat Dazzling Studio. Itu dia, Om. Dia SMS aku buat nanya alamatnya. Terus aku telepon balik sampai empat kali, teleponnya semuanya di-reject. Maksudnya apa sih? Dia tuh gak pernah bisa ngehargain aku. Vin, kamu bisa ke ruangan saya sekarang? Ya, enggak sih. Duduk, Mus. Om, mau ngapain? Memarahin Vino depan aku. Kamu kenapa sih, Mus? Tenang aja. Ya, masuk. Saya apa? Ya, duduk, Vin. Vin, kamu tadi jadi nanya alamat Dazzling Studio sama Moza. Sudah, Pak. Saya udah tanya alamatnya. Tapi gak dijawab. Apa? Gak dijawab? Siapa suruh aku telepon sampai empat kali kamu reject terus? Suruh siapa nelfon? Maksud kamu tuh apa sih? Saya udah nanya lewat SMS. Tapi gak dijawab. Malah nelfon. Buat apa? Jawab lagi aja pake SMS. Saya permisi, Om. Ayo lah, Mai. Jangan tolak ajakan saya. Kita makan malam. Sambil ngobrol santai. Ya. Saya langsung ke sana ya. Oke. Eh, Doh. Doh, Papi mau minta tolong sama kamu. Soal apa, Papi? Gini. Papi liat. Ada yang gak beres antara Vino sama Moza. Mereka kayaknya yang punya masalah satu sama lain. Saya tahu itu, Pi. Tapi, kalau masalah sih sebenarnya gak ada. Cuma mereka gak cocok aja, Pi. Feeling, Papi. Mereka itu bisa menjadi sinergi yang dasyat dalam hal pekerjaan. Mereka bisa saling melengkapi. Tapi apa gak bahaya, Pi? Dua orang kerja sama, tapi mereka gak berkomunikasi dengan baik. Itu sebabnya, Papi minta tolong sama kamu. Sebab kamu bisa menjembatani komunikasi antara Moza sama si Vino. Jadi komunikator. Iya, Pi. Saya akan coba. Yang jelas, tuh. Papi tidak mau masalah pribadi merusak masalah pekerjaan. Ini proyek besar. Masa rusak hanya karena mereka bermusuhan? Padahal, mereka bisa mengerjakan dengan baik. Papi juga udah lihat hasilnya. Ya, mudah-mudahan aja mereka bisa lebih dewasa ngadapin masalah ini. Dan saya akan coba supaya mereka bisa berkomunikasi dengan baik, Pi. Papi yakin? Suatu saat, mereka pasti bisa bersama. Mereka itu kan satu tipe. Saya ke ruangan dulu, Pi. Oh, iya-iya. Halo, Mil. Hei. Kau masih lokasi? Iya. Saya udah mau balik kantor kok. Kenapa? Enggak, enggak. Enggak ada apa-apa. Cuma mau bilang ini aja. Ntar malam. Makan malam ya sama saya. Tapi, jalanannya macet, Mil. Mungkin saya sampai kantornya udah malam banget loh. Enggak, enggak. Kamu enggak usah ke kantor. Kita ketemuan aja di Cafe Cozy. Ntar kamu langsung ke sana. Ya? Hmm. Saya sama Bram, Mil. Lo ajak aja Bram sekalian. Emang saya ngajak kamu ngedate? Oke. Saya liat-liat dulu ya. Nanti ya. Ayolah, Mai. Jangan tolak ajakan saya. Kita makan malam sambil ngobrol santai. Ya? Saya langsung ke sana ya. Oke. Aku turun depan aja. Kamu kenapa sih, Mas? Kan Emang ngajaknya kita berdua. Enggak cuma saya. Kamu ikutlah. Ya, intinya kan dia pengen berdua sama kamu. Ya ampun, Mas. Dia itu ngajakinnya tulus. Enggak basa-basi. Kamu kenapa sih? Aku enggak tertarik makan malam sama dia. Mas, aku pergi sendirian, Mas. Mas, maaf. Tapi niatan saya sih cuma ngajakin kamu. Itu juga kalau kamu enggak keberatan sih. Aduh. Aduh, kemana sih? Kok belum datang? Apa dia kena macet ya? Halo, Al. Halo, kamu tuh di mana sih? Aku udah di bioskop. Udah beli tiket. Iya, Kei. Bentar lagi ya. Aku baru-baru beres nih kerjaan aku nih, ya. Yaudah. Tapi jangan lama-lama ya. Aku udah enggak sabar. Lagian aku takut ntar filmnya aku buru main. Iya, sayang. Kamu sabar ya. Kan dari kantor ke bioskop dekat 15 menit aku nyampe ya. Tapi handphone aku lopet. Ntar kamu langsung cari aku aja ya. Paling aku di dekat cafeteria, ya. Sampai gitu, Mas Sayang, ya. Al, Al, Al. Sekemarin saudara gue mau ketemu sama lo. Dia berminat sama rumah lo. Bahkan, harganya juga dia cocok. Bisa enggak? Serius, Loren? Bisa, bisa. Kapan lo bisa ketemuannya? Jam 7 malam. Bisa enggak? Bagus deh. Yaudah, gue tinggal dulu ya. Makasih ya. Alhamdulillah. Keilah gimana? Kalau rumah laku, utang Mas Norman lunas. Tapi kalau enggak jadi nonton, kayak ilah pasti kecewa banget nih. Fit? Ngapain kamu di situ? Mami, aku lagi nungguin parel nih. Aku pengen setelah diturun dari mobil, orang yang pertama kali dia lihat tuh aku. ide kamu tuh bagus juga ya, Fit. Kalau gitu, Mami juga mau nunggu papi ah di sini. Bi. Mami sama Fitri kenapa sih? Kok berdiri di teras gitu? Iya, Rel. Jangan-jangan ada yang gawat. Anggapi kayaknya cuman penyambutan aja. Oh, iya juga sih. Tapi menurut papi, ini pasti idenya Fitri nih. Kok papi gitu sih, Bi? Mami juga sayang papi kok. Ya sayang sih sayang, pastilah. Tapi seumur perkawinan papi sama Mami, Mami enggak pernah melakukan hal ini. Kamu tahu, tiap kali papi pulang kerja nih, Mami bilang, bukannya bilang, eh papi sayang, baru pulang ya. Malah bilang gini, papi kok pulangnya lama, bener sih. Coba, apa papi enggak semakin stres kalau pulang? Ada apa sih, Mi? Enggak ada apa-apa, biasa aja kok, Bi. Jadi Mami itu pengen nunjukin, kalau Mami itu sayang, masalah papi. Kok gak jauh sih, Fit? Aku duluan nih. Bayah kamu kalah sama papi. Ya, kan dia yang nolak, Bi. Kamu harus pinter dong, ngajarinnya. Maksa dong. Kailah. Hah? Kailah? Kamu kenapa? Kailah? Aldo mana? Katanya kalian berdua mau pergi nonton. Ini semua tuh gara-gara Mas Norman. Orangnya emang udah gak ada. Tapi dia masih ninggalin masalah disini. Tenang dulu, Kailah. Apa sebenarnya yang terjadi? Papa sama Mama gak ngerti. Kenapa sih? Semenjak aku tinggal disini, aku gak pernah ngerasain rasa cinta dan rasa damai sama suami aku sendiri. Aku tuh salah apa. Kenapa di rumah ini tuh bener-bener gak ada yang namanya urusan pribadi aku sama Aldo? Kenapa sih? Susah banget untuk hidup rumah tangga yang nyaman disini. Kailah. 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 Kenapa sih? Kita dulu nikahin Aldo sama Kailah. Kayaknya mereka tuh gak cocok, Pak. Kerjaannya tuh berantem terus. Kailah tuh gak pernah bisa ngertiin Aldo. Kita ini udah tua, Mak. Setiap orang tua cuma punya dua pilihan. Hidup sendiri. Atau dengerin kata-kata anak. Atau menantu. Cuma itu. Maksud apa-apa sih? Kita cuma bisa nerima, Mak. Nurut. Tahan disini. Diterima, Mak. Nompang. Kita cuma bisa berdoa kepada Allah. Ya Allah. Semoga masalah ini bisa cepat selesai. Dan Aldo sama Kailah bisa hidup bahagia lagi, ya Allah. Gimana sih kamu, Tilia? Tiap orang kan punya urusan masing-masing. Siapa tahu ya, bule ini urusannya di desa itu banyak sekali. Ya kan, Bu, ya? Iya, Bu. Bule, besok naik kereta terpagi, kan? Iya. Tapi kalau memang kamu lagi sibuk, gak bisa nganterin bule. Gak apa-apa loh. Bule kan bisa pakai taksi ke gambir. Aku ini kan masih cuti kantor. Jadi gak apa-apa ya, pasti bisa lo nganterin bule. Lagian gak apa-apa kok, bule. Gampang. Besok itu bisa pamin yang nganterin. Tapi kenapa sih bule harus buru-buru pulang? Gimana sih kamu, Tilia? Tiap orang kan punya urusan masing-masing. Siapa tahu ya, bule ini urusannya di desa itu banyak sekali. Ya kan, Bu, ya? Iya, Bu. Lagian kalau saya kelaman tinggal di sini, bukannya malah ngerapotin ibu. Ya, enggak lah, bule. Saya itu seneng banget loh kalau di rumah saya itu rame. Saya tinggal bentar ya, bule. Fit, kamu pinter-pinter jaga diri yang baik ya di sini? Kalau kamu udah hamil, jangan lupa kasih tahu bule. Iya, pastilah bule. Terus kamu pinter-pinter jaga suamimu. Jadi istri sing nurut. Harus bisa nyenengin hati suami. Yuk. Tante Kaila jahat. Kemarin, Tante marah-marahin yang. Kalau lain kali aku denger kamu kayak gitu lagi, mendingan aku anterin kamu ke rumah orang tua kamu, Keh. Karena aku bangga banget. Karena aku berdiri di sini, menjadi seseorang istri, dari lelaki yang sangat aku cintai, yaitu Farah. Atas nama kita, ku relakan jalan ku beranai. Asal engkau, akhirnya dengan ku, ku bertumpah atas nama cinta. Atas nama cinta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.